Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kita ini berdekatan dengan ulama semua ya, nah kalau ulama itu yang namanya Gye, katanya syarat menjadi Gye ini harus enggak boleh punya istri satu atau bagaimana, harus nambah atau bagaimana, cerita Gye Bukan, bukan ketentuan dengan syariatnya, memang ada telur, itu namanya akal-akalan kan Akal-akalan, ada telur, kalau belum istrinya dua, belum Gye, bukan begitu, itu kan ukuran Ya bukan, itu kan takdir Allah itu, dari ukurannya bukan jumlahnya istri, tetapi memang secara psikologi, semakin banyak istri, semakin karibatnya membuka, dari sesuatu yang satu, dua, tiga, dari berlaku yang berbeda, karakter yang berbeda, kalau sudah mampu menyatukan, jadi ini ubah modal, artinya sudah diberikan sifat cinta, untuk mencintakan sahabat-sahabatnya, tapi kalau belum begitu, itu, belum, artinya, memang kalau sudah punya tepilnya itu, itu pun juga bukan ukuran artinya, korpun, yang gila itu adalah kenyataan sehari-hari dan itu semua itu enggak terlepas di ikan kira Allah itu iya, kira Allah itu jadi intinya kalau kita bicara masalah poligami, itu bukan berarti untuk seorang, itu salah Assalamualaikum 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 Bagaimana guys, ini kabar saya? Alhamdulillah Biasa lagi-lagi soting di tv MUI iya, jadi kalau kita mucu pada yang rangkanya ya katanya, kalau pula orang mau disebut, iya 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 jadi syaratnya, harus tambah dulu diberlan jadi ini bukan patokan yah santo-patokan Lelucon seluruh saja, ada siapa-siapa dimanapun berada, lagi lagi ini agama, agama itu memang amalia, tapi tidak berlebatan lelucon juga benarnya, jadi nanti masyarakat awam itu kan jadi menilai, yang menilai ini jumlah istrinya, bukan jumlah amalia, ilmunya yang bermanfaat untuk umat. Jadi agama itu kan amal, boleh jadi istrinya satu, amaliannya istrinya empat, boleh jadi istrinya empat, amaliannya istrinya satu, bisa juga. Karena ini tergantung dari niat juga ya, artinya gini, niat itu kalau orang niatnya karena nafsu, berarti biasanya keluar juga tidak tentram gitu ya, tapi kalau niatnya karena Allah, berarti disitulah bisa juga ketentraman orang itu ya. Iya betul, tapi perlu lihat juga sama-sama sekalian, kadang-kadang begini, apa yang bisa terjadi, tidak perlu disesaling, bagi orang menikah pikirnya. Kadang-kadang gini, ada orang yang menikah itu, niatnya karena Allah. Ada yang memang ada motivasi lain, ada karena terlanjur, nah ini bayang, terlanjur. Jadi perlu diketahui, gak semudah apa yang kita bayangkan. Tak kala kita punya niat, perlu persiapan, bersiapan ilmu, persiapan visi, materi, kesabaran. Jadi nanti sudah kemuncul nanti. Siap dihina, dicaci, dikucilkan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat. Artinya banyak ujian, nanti. Ujian, betul-betul. Setahun, dua tahun, dua tahun, ke depan banyak ujian. Setahun itu baru. Jadi intinya, yang oligami itu harus niat yang tuntus, karena Allah dulu. Bukan karena nafsu, kalau nafsu bisa berantakan diri, ya? Iya, nafsu, bapak, nafsu itu berapa dulu sih? Nafsu untuk apa dulu? Nafsu mukmainah. Nafsu yang oleh Rizhoi, untuk menciptakan sebuah mawadah tadi. Bukan jika nafsu populeritas, untuk melancarkan nafsu berjubah, itu saja. Karena begini. Kadang-kadang begini. Ada orang menikah lagi, istrinya lebih tua. Seperti kedua itu. Pendidikan teknologi buat apa? Tapi istri yang kedua ini ternyata beliau punya kelebihan. Kelebihan apa? Dia perhubungan kasih sayang, menghargai, kemudian mendukung aktivitas suami. Berpunyai apa itu, punya wawasan di depan, punya visi-visi dakwah. Berarti dengan dibersamai dakwah, diberikan kepuasan. Puncak urga sepertinya bukan berarti secara biologis, tapi kebahagiaan, kenyamanan dan berdakwah. Baik, jadi kalau kembali ini kita konsultasi dengan ahlinya, yang namanya ahli keluarga sakkinah. Kalau bicara ahli keluarga sakkinah ini berarti keluarganya sudah sakkinah banget. Belum juga, belum gini. Sempat dalam proses. Sempat dalam proses. Sempat dalam proses, menuju ke sana. Proses menuju ke sana. Itu berarti kalau seseorang melayang pekanin seratus, sudah utuh air patut. Belum, belum. Masih 100% belum ya? Belum, belum. Masih ada ihtiar. Iya, ihtiar. Ujian itu kan muncul. Jadi gini, kadang-kadang gini. Yang namanya siapapun orangnya, itu pihak terbatasan. Kalau melihat, melihat. Awalnya memang mungkin melihatnya baik. Sebenarnya ada proses dakwah. Ternyata setelah dilakukan, berubah. Ujiannya berubah. Yang direncanakan untuk mendakwahi, ternyata di tengah-tengah tidak siap. Siap ya? Gak jalan dan tidak paham, tidak paham. Itu salah satu ujian ya? Ujian. Mau dilepas, kode etiknya bagaimana, dan dilepas bagaimana. Nah, itu kecapaan di situ. Kebaraan. Tempatan doang. Ya, pemirsa ini kita bicara-bicara santai. Insya Allah kita berjumpa nanti ya di acara rutin di TV MUI Kota Depok. Jadi nanti kita akan kajikan, kita akan kajikan, ada satu kajian, ya nanti pada dari ulama-ulama yang akan hadir di TV MUI Kota Depok, nanti akan membahas problem-problema yang ada di rumah masyarakat masing-masing. Ini, begini ya. Untuk berkaitan terakhir ya Pak Jandri. Konsep untuk poligami. Satu, kesiapan ilmu. Kesiapan ilmu tentang masalah problematik di rumah tangga. Di rumah tangga itu dulu ya. Ya, dari tahun manajemen komplek. Yang kedua, fisiknya harus sehat. Ya, kalau nggak sehat ya jangan. Jangan, jangan. Bukan masalah biar rupin saja. Pada saat kita ada problem, miskomunikasi, problem yang ini. Kalau fisiknya lemah, kita akan menyakit. Yang ketiga, harus senantiasa punya guru. Guru yang membimbingnya. Jadi, suami, istri-istri anaknya, orang-orang yang ditarbiah. Kalau ditarbiah, kulit. Kulit. Para kiai, ulama-ulama itu tadi kan mendapatkan santri. Jadi, sudah terditarbiah. Jadi, lebih bagus ya Pak Jandri. Jadi, ada ketarbiah rutin. Kajian-kajian rutin. Kita masalah permasanganan, masalah penyelidikan, dan sebagainya. Jadi, kalau ditarbiah, ilmu-nya, fisiknya, ditarbiah. Itu lebih rutin. Kemudian, sumber ciki yang salah. Insya Allah. Itu yang pertama ya? Ya. Baik, terima kasih deh. Karena ini kan tamu kita terlagi adil ya. Tapi, bangsa, biar kita menunggu tamu kita yang dari Semarang, Jawa Tengah. Kita insya Allah berjumpa kembali dengan ahli keluarga Sakinah Mawadahwarohmatullah. Yang mengkonsertasi boleh kontak di channel ini ya insya Allah ya. Terima kasih, Pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.